Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita Dari www.bolasport.com Sepak bola Indonesia terhindar dari sanksi FIFA, ini harapan pelatih Bali United Pelatih Bali United Stefano Cugura berharap rumput stadion dan beberapa fasilitas bisa dapat lebih bagus Keinginan Stefano Cugura tersebut diungkapkan tepat setelah sepak bola Indonesia terhindar dari sanksi FIFA Pria yang sering disapa teko itu mengaku kepastian ini merupakan sebuah kabar baik, khususnya, yakni untuk sepak bola Indonesia Pria asal Brazil ini ingin adanya perbaikan di sektor rumput dan fasilitas stadion Kabar bagus untuk sepak bola Indonesia, kata teko dilansir bolaspot.com dari laman resmi klub Saya pikir kualitas rumput dan fasilitas dari beberapa lapangan stadion Liga 1 seharusnya bisa lebih bagus, ujarnya Sementara itu, kepastian sepak bola Indonesia terhindar dari sanksi FIFA diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat 7 Oktober 2022 Saya telah menerima surat dari FIFA ini adalah tindak lanjut dari pembicaraan saya lewat telepon dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino Pada 3 Oktober 2022 lalu, kata Jokowi dilansir bolaspot.com dari Youtube Sekretariat Presiden Berdasarkan surat tersebut, Alhamdulillah, sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA, ujarnya Lebih lanjut, Joko Widodo menjelaskan bahwa FIFA akan menjalin kerjasama dengan pemerintah Indonesia Kerjasama tersebut dengan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia Dan FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia Ucap Jokowi Dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama berproses-proses tersebut Selain itu, kolaborasi juga akan dilakukan antara FIFA, AFC, dan pemerintah Indonesia Tepatnya ada 5 poin dalam hal ini Yang pertama, membangun standar keamanan stadion di seluruh stadion yang ada di Indonesia Yang kedua, memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Berdasarkan standar keamanan internasional Yang ketiga, melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia Termasuk perwakilan supporter untuk mendapatkan saran dan masukan Serta komitmen bersama Yang keempat, mengatur jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi-potensi resiko yang ada Yang kelima, menghadirkan pendampingan dari para ahli di bidangnya Siaran kata kita Radio kata kita Radio kata kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!